Halo semua, balik lagi kita ketemu di Inpodcast-nya Inixindo. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar training IT manajemen. Kita akan ngomongin IT manajemen training itu seperti apa. Kan kita punya pertanyaan-pertanyaan seputar, kalau mau training IT manajemen, mulai dari mana ya? Training apa yang saya harus pilih? Yang dibahas apa saja sih di training itu? Kali ini kita akan membahas itu semua. Jadi, materi ini cocok buat para HRD, Human Resource Manager, IT Manager, Learning Education Officer, Atau orang-orang teknikal yang somehow harus manage something in IT, manage. This video is for you. Oke, dalam menentukan training apa yang harus diambil, biasanya kita menentukan dulu objektif yang mau diraih apa, alasan Anda mau training apa dari training tersebut. Let's start with number one. Pertama, jika sebuah perusahaan punya goal, dan menanyakan kontribusi IT di goal tersebut, trainingnya apa ya? COVID. Jelaskan. Misal, perusahaan punya goal, gara-gara COVID nih sekarang, yaitu beradaptasi dengan perubahan market. Perusahaan tersebut mulai menerapkan digital transformasi, seperti cloud deployment, zoom meeting, virtual transaction, online classroom kalau di universitas, atau perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan kepatuhan, macam compliance ISO 9001, ISO 27001, dan lain-lain. Nah, IT bisa bantu apa di sini? Kalau kita punya kasus seperti ini, di COVID dijelasin. Organisasi maunya apa? Compliance tadi contohnya. Apa yang harus IT siapkan untuk goal compliance tersebut? Contoh, infrastrukturnya harus sudah ready, skill personelnya mumpuni, kalau perlu training dulu, diindiksindo, dokumentasi teknis yang sudah lengkap, semua itu dibahas di COVID. Mau apa? Mau digital transformasi, sudah ada mapping ya? Apalagi? Memperlebar portfolio, atau diversifikasi produk yang dijual. Produk yang ditawarkan lebih variatif. Di COVID ada solusinya. Jadi COVID itu menurut saya kayak cookbook. Mau bikin nasi goreng, resepnya ada. Mau bikin cah kangkung, resepnya sudah disedia. Mau bikin mie ayam? Ada. Kedua, kalau perusahaan punya masalah-masalah seperti kenapa troubleshooting PC itu lama sekali sih ngerjainnya, ini teknisi. Lalu kenapa IT departemen kita jadi palugada? Segala masalah, pasti IT yang ngerjain. Asin di ruangan server mati, IT juga yang benerin. IT-nya jadi superman syndrome. Gajinya superman. Nah, kenapa tiap ada insiden atau problem seperti ini nggak bener-bener tuntas, nggak beres-beres. Tiap dibenerin pasti muncul lagi. Ini pasti ada knowledge problem. Pasti ada dokumentasi IT service yang nggak beres. Nah, kalau perusahaan sudah mulai menunjukkan gejala-gejala penyakit seperti ini, training yang cocok adalah IT. Apa yang dibahas di IT? Salah satu yang terpenting adalah practice, role. Alias peran-peran penting yang harus ada dalam manajemen layanan IT. Ada banyak peran penting dalam manajemen layanan IT. Saya kasih satu contoh, yaitu katalog manager. Peran yang namanya, practice yang namanya katalog manager. Role ini penting buat manajemen layanan IT. Ibarat rumah makan, pasti ada menunya dong. Customer hanya bisa minta yang ada di menu tersebut. Masa iya rumah makan spesialis ikan, customer nanya, ada nasi uduk nggak? Kan nggak nyambung. Nah, begitu juga di IT. Katalog ini penting agar customer punya gambaran jelas. Apa saja yang bisa mereka request atau mereka minta. Kepada, obviously, di PC IT. Minta benerin PC. Oke. Minta akses jaringan. Bisa. Minta bener-bener nasi. Kalau ada di katalog, jadi benerin ya. Kuncinya adalah di katalog. Ketiga. Kalau organisasi sudah menganggap IT sebagai aset. IT sebagai driver organisasi untuk bergerak maju. Artinya, organisasi tersebut tidak ingin value dari aset tersebut menurun, apalagi hilang. Nah, topik training yang cocok untuk kita ngomongin aset protection adalah security. Celakanya, training IT pada domain ini banyak banget. Training di cyber security. Cyber security, information security, itu-itu juga orang-orangnya. Nah, ada tiga yang terkenal terkait dengan training IT security. Yaitu, CISM, CISSP, dan yang terakhir, Comtia Security Plus. Bedanya apa nih? Pertama, kalau perusahaan Anda butuh manager IT security yang bisa manage. Empasisnya di sini. Bisa manage. Bisa manage departemen IT security. CISM adalah topik training yang paling pas. Tapi, kalau perusahaan butuh manager yang nggak cuma bisa manage, tapi bisa juga mendesain security yang bagus from the scratch dan bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi terkini, terbaru, training CISSP lebih ideal. Nah, kalau kita punya karyawan yang ingin kita masukkan ke departemen IT security dan dia dituntut untuk mengetahui objek-objek apa saja, makhluk-makhluk apa saja yang akan dia temui di dunia cyber security. Training yang cocok adalah Comtia Security Plus. Ya, ini mirip-mirip kayak CISSP, tapi versi lightweight-nya lah. Cocok buat orang-orang yang baru nyemplung di dunia IT security. Keempat, ini masih ada hubungannya dengan security. Yaitu ketika perusahaan ingin melihat detail resiko-resiko apa yang akan muncul terhadap aset mereka, aset IT mereka terutama. Resikonya datang dari mana saja, siapa yang bisa memunculkan resiko ini ke permukaan, kriteria apa yang harus dibuat agar suatu aset ini memang layak untuk dianalisa, di-assessment. Bagaimana cara assessment-nya? Sejauh apa resiko ini menimbulkan dampak? Seberapa mudah, seberapa sering resiko ini bisa terjadi? Dan pemilihan kontrol resiko yang tepat itu seperti apa sih? Nah, kalau perusahaan sudah punya concern terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, training yang paling cocok adalah series. Atau di Nisindo kita bilangnya IT risk management training. Karena ngomongin resiko ini memang ngomongin kultur ya, kultur dari organisasi. Soalnya ngomongin appetite, risk appetite, karena kalau perusahaan memang nggak terlalu menganggap penting aset-aset IT, alias IT dipandang hanya sebagai support, alias background driver, bukan sebagai core, biasanya memang neglitable, alias ya cuek. Nah, output atau keluaran dari training ini biasanya peserta punya gambaran untuk mengejarkan assessment resiko, membuat report assessment tersebut, yang hasilnya bisa digunakan untuk patokan, acuan, panduan untuk tim IT security department. kelima. Oke, kita bikin pendek saja. Gimana caranya perusahaan tahu sudah tepatkah control security yang ada, seberapa efektif layanan IT yang sedang berjalan, mana program-program yang dicanangkan oleh tata kelola, sudah diimplementasi, mana yang belum, atau sesuaikah dengan desain awal. Nah, kalau perusahaan sudah ngomongin hal-hal seperti ini, tandanya memang butuh audit. Trainingnya adalah CISA, Certified Information System Audit. Kenapa? Kalau perusahaan kita ingin mempunyai semacam blueprint, misal pendeknya 5 tahun ke depan, IT dan bisnis kita mau seperti apa? Kita pengennya semua terintegrasi, tidak terpecah satu sama lain. Biasanya kan nggak sinkron, bisnis mau kemana, IT mau kemana. Nah, kita bilang ini dengan enterprise architecture. Blueprint enterprise architecture ini, trainingnya namanya TOGAF. Apa sih yang dibahas di TOGAF? Contoh, kalau kita mau bikin rumah, biasanya kan ada blueprint DNA tuh ya, letak kamar tidur di mana, letak kamar mandi di mana, ruang tamu di mana, jadi kalau ada nambah furniture, kabel listrik, jalur air, pump, jelas penempatannya. Nah, begitu juga ketika perusahaan ingin membuat infrastruktur IT. Akses pointnya harus ditaruh di mana, posisi server letaknya di mana, cabling networknya sesuai dengan diagram atau tidak, atau ketika perusahaan ingin membuat sistem aplikasi yang ingin dipakai secara kontinu, alias nggak sekali pakai. Berarti kan kita harus lihat, apakah ada aplikasi yang serupa di perusahaan? Apakah ada aplikasi yang kita bisa tingkatkan, daripada bikin ulang lagi, atau tumpang tinggi dengan aplikasi baru yang fiturnya mirip-mirip dengan aplikasi yang lama? Atau yang lebih karar bisnis proses? Ketika perusahaan ingin membuat struktur organisasi atau bisnis proses yang jelas, inputan atau masukannya apa, prosesnya seperti apa, keluarannya atau outputnya apa? Misal, proses recruitment pegawai. syaratnya apa sih baru bisa diproses? Mereka harus melakukan tes apa saja? Skill, tes skill, psikologi, tes wawancara, ketika diterima mereka harus ngapain aja, ngerjain apa, ketika mereka selesai atau dipindah tugaskan mereka harus ngapain, resign harus ngapain, itu semua prosesnya jelas. Itu baru proses recruitment pegawai. Begitu juga di proses delivering IT. Untuk karyawan bisa membuat, untuk karyawan bisa mendapatkan akun login ke cloud server misalnya, mereka harus ngapain? Isi form dulu misalnya. Lalu setelah isi form, tanda tangan manager, baru verifikasi IT security. Kalau sudah oke, baru dapat akses ke cloud server. Semua prosesnya jelas. Nah itu dibahas di Togaf. Ketujuh, terakhir, ngomongin IT, kita gak bisa jauh-jauh dari ngomongin proyek. Nah, training terkait proyek manajemen itu ada dua. Pertama, proyek manajemen institut, mengeluarin yang namanya proyek manajemen profesional. Yang kedua, proyek in controlled environment, alias PRINCE 2, dari Axelos. Kenapa kita belajar proyek manajemen? Ya contoh, implementasi jaringan, develop aplikasi, perancangan otomatisasi sistem. Yang seperti ini kan, gak bisa gak ngomongin proyek. Masa iya, implementasi jaringan gak selesai-selesai, develop aplikasi, gak kelar-kelar. Karakteristik proyek apa sih? Temporer kan? Nah, berarti, bagaimana mengelola proyek manajemen, kita perlu satu kerangka kerja, perlu satu framework. Nah, ada dua yang terkenal. Tadi, PMP sama PRINCE 2. Bedanya apa sih? Pertama, PMP, atau CAPM, Certified Associate Project Manager, CAPM ini biasanya buat yang belum pernah pengalaman handle proyek, PMP sama CAPM itu fokus how to become project manager, how to become successful project manager. Ada standarnya, ada teorinya, ada buku kitab suci-nya, PMBOK, Project Management Body of Knowledge. ini PMI yang bikin sertifikasinya. Nah, sedangkan PRINCE, fokus kepada metodologi, fokus kepada approach, pendekatan, how to do a project, bagaimana mengerjakan proyek yang baik dan benar. seperti, kapan kita harus mengerjakan proyek, role-role apa saja yang penting dalam menangani proyek, ngelapor ke siapa proyek-proyek ini. Nah, jadi, oversimplifikasinya, kalau di PMP, ada apa-apa di proyek, PMI, ya, project management lah, yang bertanggung jawab. Di PMP, dunia itu harus resolve around PM, berputar sekitar PM. tapi kalau di PRINCE, dia ini sebagai middleman. Kalau misalnya, ada proyek bermasalah, dia akan ngelapor ke, yang punya hajat proyek inisiatornya, atau kita bilang bot of direkturnya. Nah, jadi middleman. Jadi, PMP sama PRINCE ini, komplain satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Mungkin, pertanyaannya yang muncul dari, artikel ini, mungkin pertanyaannya, yang muncul dari, PMP sama PRINCE ini, adalah, terus, milih mana? Training mana nih? Apakah PMP, atau PRINCE? Nah, kalau di Uni Eropa, kebanyakan milihnya PRINCE. Ya, karena yang bikin, United Kingdom, Inggris. sedangkan di Amerika, lebih populer, PMP. Kalau di Asia, yang mana nih? Bebas sih, dua-duanya. Mau PMP bisa, mau PRINCE bisa. Cuman, kalau mau, ambil dua-duanya. Nah, kalau di Asia gimana? Terutama di Indonesia, yang mana aja jadi sih? Jadi, bisa, milih, mau PRINCE boleh, mau training PAP, juga boleh. Oke, sekian dulu, video kali ini. Mudah-mudahan, pemirsa, import case, dapat pencerahan, mau training yang mana dulu. Silahkan, ngomong ke Inixindo, untuk dapat penjelasan yang lebih lanjut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Sub indo by broth3rmax